Oke, sebelum kita pasang sistem perdam suara, jadi mobil klien kami yang Hyundai IONIQ ini ingin dipasangkan perdam karena basically adalah mobil elektrik ini soundnya sama sekali nggak ada ya, suara engine nggak ada, tapi road noise-nya lumayan kencang jadi rencana nanti mau kita muter, kita udah pasangkan alat ukur di sini ya, jadi kita menggunakan red noise, mic-nya di sini nanti kita akan coba test drive ya, sambil kita lihat apakah suara-suara dari mana yang sangat mengganggu terutama yang kata klien kami adalah yang di bagian belakang ya, jadi road noise-nya lumayan kencang di sana dan ini nanti kita mau test drive bareng, nanti kita bisa lihat langsung juga decibel-decibelnya ya pada saat kita gunakan mobil ini sambil berjalan, nanti ketahuan nih, jadi suara-suaranya dari mana yuk, sekarang kita masuk ke dalam, sekarang kita test drive untuk peredaman suara sebelum pemasangan dengan menggunakan bahan peredam silent code oleh Katnest Atosan Jakarta Oke Katnest, jadi kita, nanti kita akan test drive ya jadi ini udah terpasang mic-nya di sini, jadi mic-nya ada di sebelah saya nih, nah ini kedengeran ya jadi kalau kita ngomong juga lumayan terekam di sini, jadi nanti kita akan coba silence kita sambil jalan, kita tes kita lagi mau simulasikan ya, seberapa kencang suara yang masuk ke dalam mobil ya nah ini tadi barusan ada alarm mobil ya, berasa banget dari pintu samping itu juga berasa kenceng oke nanti kita akan mulai dari sana ya, yang lebih sepi jalannya jadi kalau untuk mobil elektrik ini bener-bener sunyi ya, nggak ada suara engine ya yang paling berasa ya suara lantai dari ban ya suara road noise dari luar ini berasa banget masuk ke dalam ini kalau jalan normal begini masih di bawah 50 nah disini lumayan kosong, kita bisa tes oke ya, tadi kerekam nggak? kerekam nggak tadi ya? tadi hampir tembus 80 tadi, hampir masuk ke dalam area udah merah ya jadi berasa banget pada saat kita jalan ya, di atas 30 itu aja udah berisik suaranya masuk ke dalam selamat menikmati selamat menikmati Oke guys, jadi kita udah tes posisi jalan ya Jadi paling berisik itu di atas 80 tadi ya Udah masuk skala merah Nah untuk target peredaman ya Kita ini incernya adalah masuk di desibel dalam kurung hijau ya Jadi antara 60an itu biasanya masuk ke skala hijau Ya di atas 70-80 itu udah masuk ke skala merah ya Jadi nanti kita maunya targetnya adalah Biar mobil ini di dalam ini Suaranya kita bisa masuk ke dalam skala hijau Jadi lebih nyaman ya Getaran berkurang, panas juga bisa berkurang Karena kita pasangkan peredam di semua bagian ya Mulai dari pelafon, pintu ya Pintu bisa 2-3 lapis Terus lantai juga bisa 2-3 lapis Ya nanti bisa mengurangi suara road noise yang masuk ke dalam mobil ini Kita tes lagi sekali Nanti abis itu kita akan lakukan pengukuran di setiap bagian ya Mulai dari kap mesin, pintu, bagasi ya Nanti kita akan tes suara yang masuk ke dalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke kata mas Jadi yang mobil Hyundai IONIQ ini sudah dipasangkan dengan paket solution peredam dari Karten Satosan Jakarta ya Jadi oleh tim kami kita sudah pasangkan mulai dari sparkboard 4 roda di bagian depan belakang Terus pintu 2 lapis ya Semua pintu termasuk bagasi Lantai juga 2 lapis Plafon juga 2 lapis Jadi total semua sudah full package solution dari Karten Satosan Jakarta Dan kemarin kita sudah melakukan pengukuran mobil ini pada saat sebelum dipasang peredam Kita jalan, kita bawa jalan, kita tes juga Dan ini juga ada pengukuran semua ya Jadi mulai dari semua panel kita juga lakukan pengukuran before and after Nanti kita share juga hasilnya Sekarang kita mau tes pakai jalan Sekalian juga kita quality control untuk pemasangan interiornya Jadi kita mau ngecek juga bagaimana pemasangan interior, jok dan lain-lain Sudah harus terpasang dengan aman, rapi, sesuai dengan prosedur Agar tidak bergetar pada saat dipakai Jadi kita mau cek juga sekalian Dan kita juga mau cek hasil pada saat kita pakai jalan ya Kemarin pas saat kita ukur sekitar 80 dB pada saat kita jalan Mudah-mudahan ini sudah masuk ke area hijau Untuk target peredaman solusi oleh Karten Satosan Jakarta Yuk let's go kita cek Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke tadi kita tes jalan ya Sama seperti kemarin kita simulasikan juga Kemarin itu masuk ke 80 dB Jadi merah ya Sekarang sudah kita tes Dan ini sudah masuk ke target normal ya Jadi kita masuk ke area di bawah 70, tadi 60 dB ya Sudah masuk di area kuning Tapi intinya kita sudah bisa menurunkan hampir 10 dB ya Kalau untuk posisi jalan Tapi kalau untuk secara panelnya semuanya itu lumayan jauh ya Kita pengukurannya nanti bisa dilihat hasil pengukurannya Jadi untuk paket solusi peredaman suara bisa langsung saja Hubungi tim kami ya di Karten Satosan Jakarta Kami punya banyak paket solusinya bisa langsung dikonsultasikan dengan sales kami Jadi kita bisa memberikan solusi-solusi untuk peredaman suara Oke guys that's it untuk review peredaman suara di Hyundai Ioniq Nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Channel Karten Satosan Jakarta Jadi nanti kita juga bisa membuatkan video-video menarik lagi Termasuk juga audio mobil dan peredaman suara Thank you guys for watching See you soon on another video Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax